Oke, nah disini kita punya soal ya Tentukan nilai turunan fungsi untuk X yang diberikan Nah, ini X nya min 1, 4, min 2 Caranya gini, ini kan bentuk perkalian ya Ini kita ubah dulu ya Bentuknya menjadi Fx sama juga dengan 3x plus 4 Nah, ini akar, ini kan pangkat setengah ya Nah, jadi X kuadrat plus 3 Nah, ini pangkat setengah Nah, gitu ya Oke, karena ini bentuknya perkalian Nah, ini kakak misalin dulu ya Ini U, ini V Ini U U nya itu 3x plus 4 V nya ini ya X kuadrat plus 3 Pangkat setengah Oke Nah, secara otomatis Kita dapat U aksen U aksen turunan pertamanya 3 Ya, kalian pasti tau lah ya Lalu V V aksen berarti ini kita kali ke sini ya Ke depan Oke, ini Ya, betul ya 3 turunannya Nah, lalu ini Kali ke depan aja Jadi 1 per 2 Begitu kan Nah Lalu yang di dalam kurung X kuadrat plus 3 Ini setengah Kita kurangi 1 Ya, jadi min setengah kan Kalau dikurangi 1 Kurang 1 kan jadi min setengah Dikali yang di dalam kurung Turunannya ya Berarti 2x Kan gitu Nah, oke Nah, jadi kita dapat V aksen Sama juga dengan ini Boleh dicoret Ya, jadi X per Ini kan pangkat negatif nih Kalau kita buat pangkat positif Berarti kan ke bawah ya Artinya X kuadrat ditambah 3 Pangkat setengah Gitu kan Nah, oke Ini V aksennya Karena ini bentuk perkalian Artinya F aksennya Ya, turunannya itu Sama juga dengan UV UV Nah, U ya Nah, karena perkalian Perkalian itu Temennya ditambah Tulis aja ditambah Jangan lupa Aksen kasih di ujung Ujung kanan Ujung kiri Nah, jadi U aksen Ya Oke Nah, jadi F aksen X Sama juga dengan U aksennya disini Berapa U aksennya kan 3 V X kuadrat Ditambah 3 Pangkat setengah Ditambah U U nya disini 3 X plus 4 Nah V aksen Nah, ini V aksennya X Per X kuadrat Ditambah 3 Ya Pangkat setengah Ini pangkat setengah Oke, ini Nggak ada tanda kurung Ya Nah, gini aja Nah Oke, sampai sini Paham ya Nah Disini kan yang diminta X nya min 1 nih Nah, ini kan F aksennya Diminta X nya min 1 Masukin aja X nya min 1 Ya Jadi F aksen X Sama juga dengan 3 X nya kan min 1 Jadi min 1 Kuadrat Ditambah 3 Pangkat setengah Tambah X nya min 1 Ya Nah, jadi 3 Kali min 1 Tambah 4 Dikali X Nah, ini kok Ini kok bentrok Jadi kita cerit dulu aja Ini bentrok Disini aja F aksen X nya kan min 1 Nah, ini yang benar 3 X nya min 1 Kita kuadratin Ditambah 3 Pangkat setengah Tambah X nya min 1 Kan Nah Tambah 4 Nah, X nya min 1 Per X nya min 1 Ya Kuadrat Ditambah 3 Pangkat setengah Nah Oke, sampai sini Paham ya Oke, jadi F aksen X nya min 1 Oke Min 1 Sama juga dengan Min 1 kuadrat Itu kan 1 Tambah 3 Pangkat 1 per 2 Ditambah Min 3 Ya Min 3 Tambah 4 Min 3 3 kali min 1 kan Min 3 Tambah 4 Berarti kan 1 Kali min 1 Dibagi Min 1 kuadrat 1 Tambah 3 Pangkat setengah Nah Pangkat setengah ini kan Sama juga dengan akar Ya Nah, jadi F aksen Min 1 Sama juga dengan 3 Dikali akar Ini Pangkat setengah ini akar Ya 1 tambah 3 4 Ditambah Min 1 1 kali min 1 Jadi min 1 Per 1 tambah 3 4 Ini akar Ya Nah, jadi Akar 4 Oke, jadi F aksen Min 1 Sama juga dengan Ini akar 4 Itu kan 2 3 kali 2 6 Tambah Ini Akar 4 Itu 2 Ya Jadi Min 1 Per 2 Nah, jadi Kita dapat F aksen Min 1 Kita sambil Penyebut Ya Jadi, caranya Gini 2 kali 6 Kan 12 12 Di kurang 1 Kan 11 Per 2 Jadi, jawabannya 11 Per 2 Ya Buat yang A 11 Per 2 Gitu Ya Paham ya Oke Nah, buat yang B Nah, ini Kita ubah dulu ya Bentuknya Yang B ini Menjadi 2X Plus 7 Ini Pangkat setengah Ya Akar Jadi, X Kuadrat Plus 9 Pangkat setengah Nah, untuk X Sama dengan 4 Ya Oke, nah Gini ya Caranya kita pakai Misalin juga Sih Ya U Sama juga Dengan yang atas 2X Tambah 7 Nah Lalu V V nya disini X Kuadrat Tambah 9 Pangkat setengah Nah, secara otomatis Kita dapat U aksen Turunan pertama Dari ini 2 Buat ini V turunannya Berarti kan Kedepannya 1 per 2 X Kuadrat Ditambah 9 Nah, setelah kita Kalikan ke depan Ini kan dikurang 1 Nah, setengah Dikurang 1 Min setengah Gitu kan Lalu dikali Dengan yang di dalam ini Turunannya yang di dalam Turunannya ini kan 2X Gitu ya Oke, jadi ini V aksen ya Turunannya Nah, jadi V aksen yang kita Peroleh Ini boleh dicoret Jadi X Per Ini Agar Pangkat positif Berarti di bawah X Kuadrat Ditambah 9 Pangkat setengah Ini Sudah dapat V aksennya Oke, sebelumnya Kakak mau Kasih tahu Kalian Cara cepat Cara cepat Menentukan Turunan Apabila Bentuknya Akar Gini Oke Caranya Menentukan Turunannya Ini Agar Cepat Gini Ini kan Pangkat setengah Pangkat setengah Ini X Kuadrat Ditambah 9 Ya Nah Buat Mencari Yang di Atas Ya Buat Mencari Yang di Atas Kalian Fokus Aja Sama Yang X Ini Ya Nah Oh Ini kan X Aja Koefisien Satu Ini Hanya Berlaku Untuk X Kuadrat Dan Disininya Pangkat 2 Disininya 2 Ini kan 2 Kalau disininya 2 Ini 2 Ya udah Langsung aja Ini buat yang Di atas Jadi X Per Per Selalu 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 yang Ini Di bawahnya Nah Ini Gitu Doang Ya Paham ya Maksudnya Jadi Jadi Semisal Ada Akar X Kuadrat Ditambah 3 Nah Ini Pasti Turunannya Itu X Per Ini Akar X Kuadrat Ditambah 3 Gitu Doang Nah Paham ya Ini berlaku Untuk disininya 2 Ini 2 Kalau kalian Paham Konsep Mudah Pangkat Setengah Itu Akar Oke Caranya Gitu Ini kan Bentuknya Pembagian Pembagian Kalau Pembagian Itu Temannya Dikurang Jadi F Aksen X Itu Sama Juga Dengan Dikurang Jadi Kalian Tulis UV Dikurang UV Nah Kita Kasih Aksen Di ujung Ujung Kanan Sama Ujung Kiri Jangan Lupa Dibagi Ya Karena Pembagian Dibagi Juga Gitu Kan Dibagi Yang Di bawah Ini Kan V Nah Jadi Dibagi V Tapi Jangan Lupa Dikuadrat Gitu Ya Nah Jadi Kita Dapat F Aksen X Sama Juga Dengan U Aksen Di Sini Berapa 2 Kan V X Kuadrat Tambah 9 Ini Pangkat Setengah Akar Ya Nah Kakak Ubah Ke Akar Dikurang U U Nya 2 X Plus 7 Dikali V Aksen V Aksen Ini Dikali X Per Ini Pangkat Setengah Berarti Akar X X Kuadrat Tambah 9 Nah Ini Turunannya Sampai Sini Sudah Cukup Buat Turunannya X Di 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 Diminta 4 Masukin Aja 4 Jadi F Aksen 4 X 4 Masukin Aja Jadi 2 Akar 4 Dikuadrat Tambah 9 Dikurang 2 Dikali 4 Tambah 7 Dikali 4 Per Akar 4 Kuadrat Tambah 9 F Aksen 4 Sama Juga Dengan 2 Dikali 4 Kuadrat Itu kan 16 16 Tambah 9 25 Akar 25 Itu 5 Dikurang 2 Kali 4 8 8 Tambah 7 15 Dikali 4 Per Kita Gabung Boleh Ini kan Perkalian 4 Kuadrat 16 Tambah 9 25 Akar 25 Itu 5 Nah Coret Aja 3 Jadi F 4 Sama Juga Dengan 2 Kali 5 10 Dikurang 3 Kali 4 12 Jadi F 4 Turunan Pertama X 4 Sama Juga Dengan Min 2 Jawabannya Min 2 Oke Ini Jawabannya Min 2 Oke Sampai Sini Paham Ya Nah Buat Yang C Nah Ini Caranya Sama Dengan Yang B Pertama Kita Misalkan Dulu Ini U Ini V Jadi U Nya Disini Langsung Aja U X Kuadrat Dikurang 2 X Tambah 3 Nah Jadi V Kita Peroleh Ini Juga Ini Yang Bawah 3 X Ditambah 5 Pangkat 6 Nah Secara Otomatis Kita Dapat U Aksen Sama V Aksen U Aksen Berarti 2 Kali 1 Berarti 2 X Ini Kurang 1 Ini 1 Kali Min 2 Jadi Min 2 Nah Ini Turunannya Buat V Aksen Nah Ini Kali Kedepan Jadi 6 Tulis Yang Di Dalam Kurung 3 X Tambah 5 Ini Selalu Berkurang 1 Jadi Pangkat 5 Dikali Dengan Yang Turunan Dari Dalam Kurung Turunannya Ini 3 Jadi V Aksen Kita Peroleh 6 Kali 3 18 18 3 X Ditambah 5 Pangkat 5 Oke Nah Karena Ini Bentuknya Pembagian Pembagian Itu Identik Dengan Pengurangan Jadi Kita Tulis Aja F Aksen X F Aksen X Sama Juga Dengan Tulis UV UV Jangan Lupa Dikurang Karena Ini Pembagian Yaudah Dibagi Juga Dibagi Dengan Yang Dibawah Ini V Dibagi Dengan V Tapi Jangan Lupa Dikuadratin F Aksen X Sama Juga Dengan U M Ini Jangan Lupa Dikasih Aksen Di Ujung Kanan Ujung Kiri UV UV U Aksen Di sini Berapa Ini 2X Min 2 2X Min 2 V 3X Plus 5 Pangkat 6 Dikurang U Di sini Berapa U X 2X Min 2X Plus 3 Nah Ini Ya U V Aksen V Aksen 18 3X Plus 5 Pangkat 5 Nah Oke Sampai Sini Paham Ya Nah Ini Udah F Aksen Udah Dapat Sampai Sini Udah Betul Nah Ini kan X Min 2 Masukin Aja X Min 2 2 Kali Min 2 Dikurang 2 Kasih Tanda Kurung 3 Kali Min 2 Tambah 5 Pangkat 6 Dikurang Min 2 Dikurang 2 Kali Min 2 Tambah 3 Oke Dikali 18 Dalam Kurung 3 Kali Min 2 Tambah 5 Pangkat 5 Ya Nah Ini Dibagi V Kuadrat Ini Kakak Lupa Membaginya Ya Pantesan Kayaknya Ada yang Kurang Gitu Kan Oke Jadi Kakak Tulis Baginya Disini Aja V Kuadrat Artinya 3 Ek Plus 5 Nah Ini 3 Ek Plus 5 3 Ek Plus 5 Pangkat 6 Pangkat 6 Di Kuadrat Terima 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 Ini pangkat 6 Dikuadratin Sampai sini paham ya Jadi F aksen min 2 2 kali min 2 Min 4 Min 4 Dikurang 2 jadi min 6 Min 6 3 kali min 2 Min 6 Min 6 tambah 5 Min 1 Min 1 pangkat 6 Dikurang Min 2 kuadrat itu kan 4 Min 2 kali min 2 4 juga jadi 4 tambah 4 8 tambah 3 11 3 kali min 2 Berapa yuk Dekatin deh ya Biar jelas nih Min 2 kuadrat tadi 4 Min 2 kali min 2 4 tambah 3 Ya jadi 4 tambah 4 Tambah 3 Jadi 11 ya Nah ini 18 3 kali min 2 Min 6 Min 6 tambah 5 Min 1 kan Nah ini pangkat 5 Oke Nah dibagi 3 kali min 2 Min 6 Min 6 tambah 5 Min 1 kan Min 1 Nah ini pangkat Nah ini pangkatnya ini Sesuai dengan konsep eksponen Ini boleh kita kali 6 kali 2 kan 12 Jadi pangkat 12 Gitu Ya paham ya Ini 6 kali 2 12 gitu 3 kali min 2 Min 6 Min 6 tambah 5 Jadi min 1 Ya Oke Nah kakak dekatin dulu ya Biar jelas nih Hitungannya Oke Nah gini ya F Aksen Min 2 Sama juga dengan Min 1 pangkat 6 Itu berapa Hayuk Kalau min 1 Pangkatnya Genap Pasti positif Hasilnya Ya Jadi min 6 Dikali 1 nih ya Paham ya Kalau pangkatnya Ganjil Di Kalau disininya Negatif Kalau pangkatnya Ganjil Pasti hasilnya Negatif Ya Kalau pangkatnya Genap Berarti positif Oke Dikurang 11 Dikali Nah Min 1 Pangkat 5 Itu berapa Min 1 Ya Jadi min 1 Kali 18 Jadi min 18 Nah Dibagi Min 1 Pangkat 12 Satu Gitu ya Nah Pangkatnya Genap F Aksen Min 2 Sama juga dengan Ini min 6 11 Kali min 18 Itu berapa Hayuk Kalau perkalian 11 Ini enak Ya Ini Depannya Depannya Satu Ini Plus Kali min Jadi min Ya Kalau perkalian 11 Caranya gini Ini 1 Kan Ujungnya 8 Nah Buat yang di tengah-tengah 1 tambah 8 9 Nah Jadi 1 98 Di F Di F Aksen Min 2 Itu sama Dengan Min 6 Tambah 1 98 Nah Jadi jawabannya 1 92 Oke Ini jawabannya Oke Semoga kalian Paham Dengan Pembahasan Video ini Kalau belum Paham Silahkan Tanyakan Di kolom Komentar Nah Ya Kakak Dekatin dulu Ini tadi Dibagi Oke Sampai jumpa Di video selanjutnya Bye Bye